Halo semuanya, halo guys apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik teman-teman Semoga kamu semua dalam keadaan sehat Kalau sakit semoga lekas sembuh Jangan sakit-sakit dong Kamu harus jaga pola hidup sehat Jaga makan kamu, jaga minuman kamu Untuk teman-teman Kali ini kita general reading Ini pembacaan kartu energi banyak orang Bersifat umum, bersifat general Hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak Bisa resonate, bisa juga tidak Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate ya Berarti energinya bukan untuk kamu Tapi untuk yang lain Ini hanya sekedar fun reading Ini hanya sekedar prediksi Kepastian hanya milik yang maha kuasa Jadi kamu diharapkan untuk bijak Dalam menyikapi setiap pembacaan kartu Yang akan aku sampaikan di video ini Tema kita kali ini adalah Apa yang dirasakan seseorang? Atau apa yang orang ini rasakan? Jika berpisah dengan kamu? Misalnya berpisah dengan kamu Atau memang ini sudah berpisah dengan kamu Apa yang orang ini rasakan? Kita lihat energinya Kita cari tahu sama-sama di sini Aku ngerasa di sini ya Jika dia berpisah dengan kamu Jika dia tidak berbicara Atau mungkin dia tidak ketemu sama kamu Aku melihat di sini ada seseorang yang punya sisi kekanek-kanekan Seseorang di sini punya sisi egois Jadi dia hanya mikir untuk kepentingan dirinya sendiri Kayak yaudah ya Aku akan mulai lembaran baru Ini jika berpisah dengan kamu Aku mau melanjutkan hidupku tanpamu Begitu Nah Tapi di sini aku melihat Yang dia rasakan itu kayaknya berat Di sini dia ingin melangkah untuk melanjutkan hidup tanpamu Tapi rasanya berat ya Berarti ini menandakan Ya hidupnya berat tanpa kamu Seperti itu Ada juga di sini yang merasakan Hidupku berasa berat tanpa bicara sama kamu Tanpa ada interaksi sama kamu Tanpa ada pertemuan sama kamu Bertemu maksudnya ya guys Tanpa nggak bersama dengan kamu Jadi hidupnya terasa sangat berat Bisa jadi di sana ya Dia punya banyak masalah Dia di sana hidupnya menderita Atau memang Rezekinya di sana kurang baik Kurang bagus Ada yang seperti itu aku lihatnya Ada di sini yang kayak Merasakan perang batin Sama dirinya sendiri ya Jadi ada konflik batin namanya Dia emosi sama dirinya sendiri Kesel sama dirinya sendiri Dia jengkel sendiri ya Bawaannya uring-uringan gitu Bawaannya emosi Mungkin di sini semangatnya lagi nggak beraturan Atau emang moodnya di sini suka berubah-ubah Terkadang yang dia rasa ya Ya udah deh bodo amat gitu Masa bodo lah Kalau memang berpisah Ya udah deh berpisah aja Kalau sulit untuk bersama Ya udah gitu Apalagi mau dikata Jadi lanjutkan hidup aja Semangat aja Tapi yang nggak segampang itu guys Ya Dia nggak segampang itu Karena ini ada emosional Yang lagi naik turun Ada mood di sini yang suka berubah-ubah ya Moodnya di sini nggak stabil Bisa marah-marah sendiri Bisa kesel sendiri ya Merasa Ya aku emang nggak baik-baik aja sebenarnya Bawaannya gelisah Gelisah mulu gitu ya Mungkin ada juga di sini yang merasa bersalah Ya Karena ada salah sama kamu Jadi kalau misalnya berpisah Ini ada yang cemburu sama kamu Ada yang netting ya teman-teman ya Negatif thinking sama kamu Dalam arti Ada yang berprasangka buruk sama kamu Padahal belum tentu itu kebenarannya Jadi sebagai contoh ya Aku tuh berprasangka Kayaknya kamu tuh bahagia deh Di sana Kamu kayaknya hidupnya baik-baik aja di sana Pasti ada ya Seseorang bersama kamu saat ini di sana Entah itu keluarga Entah itu teman ya Ada yang lain Jadi ya tiba-tiba aja muncul Berprasangka begitu ke kamu Padahal belum tentu seperti itu Ya Nih Four of cups ya Ada yang cemburu-cemburu nggak jelas Cemburu-cemburu buta Karena apa Yang nggak bersama kamu Jadi kalau ini momennya berpisah Ya dia ngerasa Ya udah deh Apalah diriku Kalau kamu pasti sama yang lain kan di sana Kamu pasti bahagiakan dengan dirimu Kamu bisa kan berdiri di kaki sendiri Jadi dia merasa Orang paling menderita di dunia ini Ya Dia orang yang merasa Paling tersakiti Ada orang seperti itu guys Jika berpisah Jika nggak ketemu nih Jika tidak bicara sama kamu Ini ada yang Kondisinya menunggu Aku menunggu kamu Aku menunggu komunikasi dari kamu Aku menunggulah Kamu harus bisa berbuat sesuatu untuk aku Aku menunggu Kamu harus cari-cari aku dong Tanya-tanyain kabar aku Aku menunggu ya harusnya Kamu yang kejar-kejar aku Atau apa aja gitu ya Tapi ada juga beberapa Ini menunggu waktu yang tepat Untuk bisa lakukan sesuatu ke kamu Orang ini merasa Kayak punya ikatan batin ya Orang ini kayak merasa Punya virasat yang kuat sama kamu Jadi disini intuisinya bilang Ya oke Kalau kamu mau aku berjuang kan Tapi tunggu aja dulu Nanti aku akan lakukan sesuatu untuk kamu Untuk koneksi kita Nah kita lihat lagi ya Kita lanjut lagi disini Seseorang yang jika Berpisah dengan kamu Apa yang dia rasakan Jika tidak ketemu dengan kamu Jika berpisah dengan kamu Ya pasti dia merasakan Rindu Aku pasti sangat kehilangan kamu disini Ini ada yang rindu banget ya Sampai dia lihat-lihat semua foto kamu Bahkan ada yang mengunjungi profil sosmedmu Berkali-kali Ada yang baca-baca lagi nih Isi percakapan kamu Entah dari whatsapp Dari sosmed ya So ini dia lakukan Untuk melepaskan kerinduan dia sama kamu Terus entah kenapa ini ada yang mau ingat-ingat lagi ya Tentang kamu Kayak aku ingat kamu pernah bikin janji sama aku Yang inilah yang itulah Aku ingat kamu kayak pernah bilang sesuatu ke aku Aku ingat kamu pernah melakukan A Kamu melakukan B Itu semuanya membekas di hati aku Bagiku itu sangat berkesan ya Jadi Ya perasaannya sangat sedih disini Kalau misalnya Gak bersama dengan kamu Sedih lah Heartbroken teman-teman Ini sedih banget ya Ini ada rasa sakit yang luar biasa Yang dirasakan Jika tidak bertemu dengan kamu Jika berpisah dengan kamu Ibaratnya ya hatinya ini hancur berkeping-keping Ada yang feeling lost ya Ada yang mati rasa Jadi disini ya perasaannya benar-benar kosong Feeling lost ya Walaupun mungkin dia disini ngumpul bareng teman-temannya Bareng keluarganya Ketika dalam situasi keramaian Ada yang merasakan jiwanya kosong Ya dia merasa Ya aku mati rasa aja nih sama yang lain Gak merasakan apa-apa dengan yang lain Nah kalau udah sampai begitu Itu artinya dia udah kena mental ya Kena mental karena belum siap kehilangan kamu Ada juga ini yang egonya mati Ya keangkuhannya mati Bisa aja dia ini sepertinya Sosok yang angku Sosok yang sombong So gitu ya So oke Gengsinya besar Jadi dia merasa Ya semua kan akan bebek saja tanpa kamu Aku bisa tanpa kamu Disini dia seolah-olah so realistis Karena ini ada yang so kuat ya Ada yang so keras Padahal dianya Ya Padahal disini mentalnya Belum siap kehilangan kamu Dia so keras So kuat gitu Ada yang lain di depan Ada yang lain di belakang Gimana tuh Ya Wah Not showing true feelings Gaslighting Jadi disini ada yang lain di depan Sama kamu Ada yang lain di belakang Ya Orangnya suka pakai topeng Orangnya suka bersikap Manipulatif Disini dia bersandiwara lagi Jadi misal Aku bisa tanpa kamu Ya Dia memainkan sandiwaranya lagi Dia bermuka dua lagi disini Ini dia lakukan setelah tidak terjadi apa-apa ya Padahal ini hatinya Sudah hancur berkeping-keping Disini ada yang menolak untuk menderita Ada yang menolak untuk Merasakan sakit itu Ada juga disini yang menolak untuk gelisah ya Jadi kayak apa ya Orang yang berusaha realistis Tapi jatuhnya jadi maksa banget gitu Jatuhnya jadi maksa Pada akhirnya ya lebih sakit yang dia rasakan Dan aku ngerasa ya Kalau orang ini Kalau orang ini Berusaha untuk membangun hubungan dengan orang lain Dia tuh gak happy Kesannya maksa banget gitu Karena apa ya Dia masih sayang sama kamu Ada yang masih cinta banget sama kamu Makanya dia disini pura-pura tegar Pura-pura kuat ya Seolah-olah hidupnya Harus terus berjalan gitu Nah kita lihat lagi disini Apa yang dirasakan Jika berpisah dengan kamu Apa yang dirasakan Jika tidak bertemu dengan kamu Jika tidak berbicara dengan kamu Kalau berpisah sama kamu Ya ini ada yang sibuk Ngestalking kamu Cari-cari tahu tentang kamu Ya memang disini Aku belum bisa melakukan yang terbaik Dia merasa begitu Aku belum bisa ya Sesuai dengan harapan kamu Tapi aku masih terus ingin tahu Bagaimana kabar kamu saat ini Aku masih ingin tahu Bagaimana keadaan kamu Bagaimana kondisi kamu saat ini Ya Ada yang sedih Ada yang meratapi nasib Ada juga disini Yang menangis ya Ini sedih banget Disini aku merasa ya Banyak yang dia renungkan Kayak Kenapa ya Semua ini harus terjadi sama aku Kenapa harus begini Mungkin juga ada yang merenungkan Karena Apa ini karma ya Buat aku Gitu Mungkin aku begini Karena karma orangtuaku Mungkin aku begini Karena karma leluhurku Jadi disini ada yang mikirnya Jauh banget sampai ke situ Ya Mungkin beberapa kalian Ada yang koneksinya spiritual Jadi Enerjimu Spiritual ya Dan disini Dia ikutin Enerji spiritual kamu Jadi orang yang seperti ini Itu bisa berpikir Out of the box Ya Berpikir jauh Seperti yang aku jelaskan tadi Bisa diluar nalar gitu Jalan pikirannya Aku ngerasa juga Orang ini kayaknya suka Memanifestasikan dirimu Ada yang sering Manifest dirimu Jadi artinya Dia mau gitu ya Sebut-sebut nama kamu Kayak contoh ya Mungkin lagi mau tidur Atau dia Sedang sedih Ya dia sebut-sebut nama kamu Dia membayangkan wajahmu Atau mungkin dia disini Sambil lihat-lihat fotomu Dia akan sebut-sebut nama kamu Jadi disini dia berusaha ya Untuk mengkoneksikan energinya Untuk menarik energi kamu Supaya apa? Ya supaya Kamu ingat sama dianya Nah kita lihat lagi ya Kita lihat lagi Apa yang dia rasakan Jika Berpisah dengan kamu Jika tidak ketemu dengan kamu Jika tidak bersama Dengan kamu Oke guys Disini ada kartu The Runner Aku menarik energi Dia kayak berusaha lari sih Lari dari egonya Dia ngerasa Ya udahlah Ini sebagai pembelajaran Untukku Ini semua pengalaman Untuk mengajarkan aku Lebih dewasa Lebih bijaksana Ya untuk lebih baik Kedepannya Ya udah Aku pergi aja Aku akan menghilang gitu Ya ngapain lagi Aku sama kamu Ya padahal Dia menghilang Dia bersembunyi Dia lari Karena emang Dia takut Ada yang memang Karena takut ya Mungkin karena takut Dia ngerasa Gak pantas Buat kamu Dia merasa Gak layak disini Buat kamu Ya dia ngerasa Mungkin hidupmu Sudah lebih baik Mungkin disini Kamu sudah Lebih positif Jadi ya Aku takut lah Aku segan Sama kamu Rasanya Pingin lari Rasanya Pingin menghilang Karmic relationship Tapi sepertinya Dia masih ada Rantai karma Ya sama kamu guys Kalau namanya Ini punya Rantai karma Berarti Ada hutang karma Sama kamu Kalau gak mau Ada hutang karma Ya harus Bayar karma Gitu Bayar karma Yang seperti apa nih Ya misalnya Minta maaf Agar hidupnya Jauh lebih tenang Kalau gak bisa Minta maaf Atau dia gak mau Minta maaf Ya sama aja Hidupnya dipenuhi Dengan kegelisahan Hidupnya gak tenang Dia mau lari Disini dia merasa Bersalah Ya karena dia Belum Bayar karma Bayar karma Ya entah Menebus kesalahannya Gitu ya Baru disini Hidupnya bisa tenang Tapi kalau namanya Dia masih lari Dari masalah Itu sama aja Dia gak menyelesaikan Karma Itu bakal kebawa-bawa Terus Sampai seumur hidup Gitu Ini ada yang merasakan Campur aduk ya Kalau mikirin kamu Campur aduk banget Jelas banget Disini ya Ada yang berusaha Disini Ya di satu sisi Ini dianya Kayak menyembuhkan Luka hatinya Lebih banyak Diam Karena apa Disini dia ya Bener-bener merasa Kehilangan banget Diri kamu Kalau untuk Kamunya disini Kamu kayak lebih Menutup diri Kamu lebih Membatasi diri Kamu fokus Dengan dirimu sendiri Tapi ya teman-teman Di balik Diamnya dia Ya di saat Dia ingin menyembuhkan Luka hatinya Ini gak bisa Dipungkiri juga Diam-diam Ini suka Memantau kamu Masih suka Stalking-stalking Kamu Terus-terusan Gitu Cari tau kamu ya Lihat-lihat Profil sosmedmu Dia scroll terus Tuh Dari atas Sampai ke bawah Dia lihat-lihat Fotomu Apa sih Yang terupdate Dari kamu Gitu Jadi fokusnya Ke kamu Jadi ini ada yang Merasakan sedih Luar biasa banget ya Jadi ini Sangat sedih Kehilangan kamu Ini rindu Yang gak bisa Diungkapin Dengan kata-kata Ya Missing you Thinking about you Bawaannya Kepikiran kamu terus Apalagi Kalau punya masalah Sama kamu Apalagi Kalau yang jahat Sama kamu Yang pernah Nyakitin kamu Hidupnya disini Gak tenang Pikirannya Gak bisa tenang ya Sebelum berdamai Dengan kamu Jadi ada yang Ngerasa Ya juga ya Aku harus Minta maaf Sama kamu Aku harus Perbaiki hubungan Atau aku harus Perbaiki silaturami Tapi masa Iya sih Aku datang lagi Ke kehidupan kamu Apa bisa Gitu Dia bertanya-tanya Sedangkan kamu Ya sekarang ini Sudah menyeleksi Orang-orang Kalau orangnya Toksik Kamu abaikan Gitu ya Kalau orangnya Negatif Kamu abaikan Kamu hanya Mau menerima Yang positif Jadi Ada yang Ngerasa takut ya Kalau masuk Kedalam kehidupan Kamu Ada yang Ngerasa Yang gak muda Lagi lah Masuk Kedalam kehidupan Kamu Apalagi nih Orangnya Belum sepenuhnya Berubah Begitu Ya Untuk jodiak Disini ada Cancer Ada Pisces Libra Gemini Sagittarius Leo Dan Aries Oke teman-teman Sekian dulu Pembacaan kita Kali ini Ya ini bisa saja Cocok bisa juga Tidak Jangan dipaksakan Jangan lupa untuk Menyerahkan segala sesuatunya Kepada yang maha kuasa Semoga kemanapun Kamu melangkah Kamu bertemu Dengan orang-orang baik Hidupmu penuh Dengan sukacita Dan rezekimu berlimpah Aku berdoa Semoga kamu Dianugerai jua yang sehat Tubuh yang sehat Dan pikiran yang sehat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye